assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini saya akan melanjutkan materi di AutoCAD ya di AutoCAD di tiga dimensi nah di video sebelumnya kita sudah belajar membuat favoritnya ya dinding batas dan beserta halaman ya dan pemasangan kusen tiga deh Nah sekarang di video ini saya akan menunjukkan bagaimana memodeling atap ya Bagaimana memodeling atap dari objek ini ini berdasarkan referensi dari objek dua dimensi yang telah kita buat seperti ini model atapnya ya seperti ini nah ini kita akan buat ya ini kita akan buat model atapnya kira-kira modelnya seperti ini ya oke ada beberapa cara untuk mau modeling atap ya ini atap yang sebelumnya kita buat seperti ini modelnya nah untuk sementara ini saya akan memodeling ya ini saya akan buat ya ini saya akan buat lagi ya untuk modeling objektif yang saya besarkan dari hasil yang ini sebelumnya ini sudah ada beberapa garis yang terpotong maka ini saya akan membuat model atap baru tapi ini sama ya ini sama modelnya seperti ini nah sekarang saya akan masuk ke layar 3D atap saya akan buat layar baru ya la enter seperti ini oke saya tambahkan nama layar baru ya saya namakan 3D atap ya 3D atap seperti ini oke kemudian saya saya akan rubah warnanya kira-kira kuning ya kuning ini kuning aktif di layar 3D atap baik seperti ini nah yang posisinya di sini adalah 3D atap saya ke 3D modeling ya 3D modeling seperti ini nah sekarang di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana proses pembuatan atap caranya pun sama ya caranya sama ya saya menggunakan polyline saya akan gunakan ke sini ya kemudian jadi saya mengikuti dinding luarnya ya dinding luarnya ya pinggir dinding luar kemudian ke sini ya ini adalah atap utama kemudian saya lurus ke belakang seperti ini kemudian di sini ini sebelumnya kita offset keluar 100 ya ini 100 ya ini saya akan hapus ya objek hal ini kemudian saya sambungkan ke sini kemudian saya join yang saya satukan j enter join keluar ini sudah jadi join kemudian atap samping saya gunakan polyline juga ke sini ya jadi ini saya ikuti lagi kemudian seperti ini kemudian seperti ini ini saya track in dari bawah ke atas sampai di sini nah kemudian ini saya akan offset lagi 100 ya oke 100 seperti ini kemudian ini saya potong seperti ini saya gunakan lain lain untuk menutupnya jadi pastikan kalau kita membuat objek 3d itu semuanya harus tertutup objeknya jadi ya poligon tertutup seperti ini ya sudah tertutup ini juga sudah tertutup nah sekarang tinggal atap teras sama caranya ya menggunakan polilain ya ini saya ikuti ini ke sini ya ini teras kemudian ke sini sampai di sini baik ini saya akan offset keluar sama 100 ya jaraknya nah oke ini saya buang nah objek ini saya tutup ke sini jadi ini jadi ini tertutup ya nah ini polilain ke sini kemudian disini kemudian sampai tertutup seperti ini ketemu dengan ujung atap tersebut tadi nah ini di join ya ini pastikan semua menyatu seperti ini j enter oke baik kemudian ini saya akan move ya ini saya akan move atau saya mau copy saja ke sini ya pastikan dekat dengan ini ya seperti ini oke eh ya kira-kira saya buat disini saja ya oke dan disini satu saya akan buat disini jauh dekat dengan UCS ya ini saya dekatkan satu yang jauh dengan UCS ya seperti itu nah sekarang saya ke isometrik seperti ini oke ini adalah tampilan isonya nah baik oke ya ini seperti ini sudah jadi posisinya sekarang ini ini saya tinggal dekatkan dengan UCS seperti ini ya oke ini sudah dekat dengan UCS oke ini saya akan estruk ke atas seperti ini jadi ini di estruk ya tingginya saya buat kira-kira 500 saja ini cuma perkiraan ya ini kira-kira oke nah coba perhatikan disini ya disini model atapnya oke 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 ini ya model atapnya seperti ini jadi dia serong untuk atap utama ini dulu yang merah jadi dia serong kedalam sepertinya dia bentuk segitiga oke seperti ini nah saya beralih ke ke sini ya disini saya ke ke konsep pol baik nah saya akan menggunakan perintah pertama yang saya gunakan adalah teper face yang teper face ya ini untuk fungsinya untuk memberikan permukaannya ini untuk memberikan permukaan saya akan pilih teper face yang ini select object yaitu seleksi Android kemudian ya saya tuntukkan base pointnya saya klik disini kemudian disini jadi dari bawah ke atas ya jadi pastikan dari bawah ke atas seperti ini saya masukkan ya saya masukkan sudutnya karena saya mau sudut 30 derajat ya saya mau 30 derajat jadi rumus yang kita gunakan itu ya jadi kita supaya bisa mendapatkan sudut 30 derajat jadi rumusnya ya jadi sudah ketentuan dari teper face itu kalau kita memeringkan permukaan itu dia 90 derajat ya jadi kita kurang berapa 90 derajat itu kemudian menghasilkan 30 ya jadi saya kurangi kira-kira 60 derajat ya jadi saya masukkan 60 supaya bisa menghasilkan 30 derajat ya ya kira-kira penjelasannya seperti itu saya masukkan 60 enter oke maka dia sudah miring seperti ini Hai nah jangan lupa di save ya di control-s nah ini saya akan buang bagian ini jadi saya akan buang menggunakan press pull jadi saya pilih press pull saya klik disini kemudian saya dorong ke sini jadi klik kemudian di klik lagi nah ini sudah hilang seperti ini saya ulang cara menghilangkannya saya menggunakan press pull saya klik di sini ya di klik kemudian lepas ya geser musuhnya ke arah sini ya kemudian klik oke ini sudah kemudian saya akan putar lagi ke sini menggunakan teper face saya klik di sini ops jadi pastikan face yang ini dipilih karena kita mau miringkan ke sana jadi ini teperin yang face yang ini yang kita pilih saya menggunakan face yang ini saya pilih facing oke ini sudah terseleksi enter saya klik ini sama ini jadi dari bawah ke atas ya saya masukkan 60 derajat tadi karena saya maunya sudut 30 derajat baik sekarang ini tinggal kita copy ya ini saya tinggal copy saya klik di luar kemudian saya arahkan ke atas saya masukkan lima kira-kira ya lima ya seperti ini lima ini tinggal menggunakan substrat ya ini substrat saya klik objek atas paling bawah yang paling atas ya enter kemudian saya klik yang objek yang keduanya yang dibawa enter maka ini sudah jadi seperti hasilnya Oke sangat keren ya nah baik kemudian yang ini saya akan stroke lagi tingginya saya buat kira-kira 500 oke saya menggunakan teper face karena ini saya mau miringkan ke sana berarti face yang ini saya beli ya ini enter saya masuk saya klik ini sama ini saya masukkan 60 derajat nah seperti ini baik kemudian yang di sini ya yang di sini saya menggunakan teper face Oh selek objeknya di sini enter saya klik ini sama ini saya masukkan 60 derajat baik oke sudah sudah ini sekarang tinggal di copy ke atas ya ini di copy pastikan objeknya lurus pada saat meng-copy saya masukkan lima enter Oke ini di subscribe selesai objeknya enter klik di sini enter oke nah sekarang tinggal kita union ya union di sini kemudian klik di sini ya ini kita satukan karena ini masih terpisah kalau seperti ini jadi ya kita satukan seperti ini baik oke sudah jadi ya Nah ini sudah jadi sekarang ini saya stroke lagi seperti ops nah kalau ada yang kondisinya seperti ini ya kemungkinan misalkan geser keluar ya karena ini tak berpengaruh dengan ini ini tidak berlaku sambung ya jadi enggak apa-apa terpisah ops nah disini bermasalah ya ini saya fillet ke sini sama oke jadi pastikan dia tidak ada yang lubang ya nah ini saya akan stroke oke seperti ini saya suka 500 Iya seperti ini kemudian saya teper face saya setelah objek klik yang ini ya enter saya klik ini sama ini saya masukkan 60 derajat oke ini saya tinggal copy ke atas ya karena ini adalah atap teras ya kemudian disubstract enter kelas face oke seperti ini sudah jadi ya ini sudah jadi posisinya ya Hai yang 2D nya yang kita lihat itu Hai dari atas seperti ini ya ya sama ya sama posisinya seperti ini loh kita dari lihat tampilan atas ya seperti ini posisinya ya ini juga sama ya ini sama ya misalnya tidak kelihatan kalau saya buat eh view nya ke ini ke hai dan nah sama posisinya ya sama modelnya dengan di sini ya oke sama seperti ini oke jadi begitu ya untuk cara pembuatan atap menggunakan paper face yang ini ok Hai sekarang ini menggunakan taper face sekarang bagaimana kalau kita menggunakan slice ya ini menggunakan slice saya menggunakan slice ini saya tinggal stroke ke atas seperti ini oke ini saya akan full ke atas sejauh 500 enter oke kemudian ini ya ini saya akan putar ke posisi belakang sini saya akan putar posisinya seperti ini nah sekarang saya akan memotong ke sini bentuk segitiga seperti ini modelnya nah ucs nya ini saya akan merubah saya akan merubahnya saya akan tempel di face yang ini saya ketik ucs enter kemudian saya pilih face yang ini face f enter atau boleh anda klik face seperti ini kemudian saya tempelkan di sini enter oke seperti ini posisinya jadi sumbu x nya ke sana y nya ke atas nah sekarang saya akan buat kemiringan atapnya seperti di perencanaan sebelumnya itu 30 derajat ya jadi ini saya buat garis bantu x l enter a enter a enter saya buat 30 derajat disini oke saya buat lagi x l enter a enter saya buat 30 derajat minus ya kebalikan x l enter a enter minus 30 derajat seperti ini oke nah sekarang saya akan menggunakan perintah slice yang ini ya pemotong saya klik disini enter saya klik objek bawahnya kemudian saya klik disini pas di intersectionnya ya jadi pastikan anda mengaktifkan dan intersection yang ini kemudian ini juga anda bisa aktifkan di osnap ya oke kemudian saya gunakan slice enter saya klik ini kemudian pas disini ya kemudian daerah ini saya akan akan buang ya kemudian daerah ini saya akan kasih tinggal berarti saya arahkan kursus saya ke sini berarti dia 3 titik ya jadi slice select object enter saya klik titik 1 ops salah klik disini enter saya klik titik 1 2 kemudian 3 ya karena ini dibuang saya mau arahkan kursus saya ke sini saya klik seperti ini oke ini sudah hilang nah sekarang saya akan slice lagi select object enter saya klik disini kemudian disini saya arahkan kursus saya ke sini karena ini saya mau buang berarti saya arahkan disini oke sudah jadi oke seperti ini saya ganti let's oke saya ke atas itu ke atas oke kalau dia bisa tinggal bisa kita copy enter ops ini kita normal kan ocs enter ya di ocs enter w enter ocsnya sudah normal ini tinggal kita copy ke atas ya saya klik di luar saya masukkan angka lima saya gunakan substract selek objek paling atas enter kemudian saya selek di sini enter oke seperti ini nah sekarang tinggal yang ini lagi ya tinggal yang ini ini saya ekstruk juga ke atas tingginya sama saya buat 500 saja ini cuma perkiraan ya ini pergi nah kemudian ucsnya lagi saya akan letakkan di sini ucs enter kemudian w and out sorry saya akan pilih face yang ini oke face nya di sini ya enter oke posisi ucs nya seperti ini saya akan buat kemiringan ya sama kemiringannya tadi XL enter A enter 30 derajat oke ini harus bantu ke sini baik kebalikannya lagi XL enter H enter minus 30 derajat oke seperti ini nah saya akan slice select objek enter saya klik di sini kemudian di sini saya akan buat di sini saya arahkan garis saya ke sini oke saya slice lagi selek objek klik enter saya klik ini sama ini kemudian di sini oke baik ini tinggal kita buang ini juga ini saya akan ekstruk sejauh 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 nah sama tadi masalahnya ini ya oke ini saya akan geser keluar enggak apa-apa ya jadi pastikan ini dengan ini jangan dipisahkan ya kalau ini tidak jadi masalah karena ini adalah atap teras ini saya akan kemudian saya buat kemiringan XL enter enter 30 derajat ops kebaliknya minus 30 ya XL enter A enter minus 30 derajat saya akan kemudian saya akan kemudian saya akan kemudian saya akan kemudian lain disini kira-kira di sini ya kemudian 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 ke sini ops seperti ini saya akan normalkan OCS nya dulu OCS enter W enter Hai kemudian 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 Ia belum terjadi apa-apa nah sekarang ujtennya saya berubah ulang lagi OCS enter kemudian face ini di sini face nya oke baik saya akan slice select object enter saya klik kemudian di sini kemudian kesana ya oke ini sudah terpotong ini saya tinggal copy ke atas sejauh lima kemudian saya tinggal substract select object enter peluang ini saya buang ini juga saya copy sejauh lima kemudian di subtract select object enter klik di sini oke nah sama ya hasilnya sama seperti ini ini saya tinggal union ini sama ini enter oke sudah menjadi satu kesatuan oke seperti ini ya hasilnya sama ini juga sama hasilnya oke seperti ini hasilnya ya menggunakan slice dengan paperface ya jadi ini cara membuat atap plana ya menggunakan slice dan perintah tapper ya nanti di video-video berikutnya saya akan mengajarkan bagaimana cara proses pembuatan atap limas ya menggunakan perintah-perintah yang ada di AutoCAD ya jadi pastikan di video ini setelah anda nonton pastikan di like ya di share dan di subscribe jika jika ada pertanyaan silakan anda tulis di kolom komentar baik saya kira seperti itu untuk materi kita tentang AutoCAD ya bye